Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, hari ini saya ingin mengawancarai ibu tentang cara merawat tanaman Assalamualaikum ibu, boleh kenalan nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh, boleh, boleh Nama saya, Yusofi Apa ya? Ngomong-ngomong tentang tanaman, tanaman apa yang paling ibu sukai? Tanaman yang paling ibu sukai Tanaman yang paling saya sukai itu ada tanaman jambu Nah, seperti ini di belakang kita ini ada pohon jambu yang sudah mulai berbunga Nah, ini bunganya banyak banget nih Daun jambunya ini Nah, ini bisa membuat suasana sejuk karena banyak daunnya Kenapa ibu menyukai tanaman tersebut? Karena tanaman ini banyak daunnya Kalau banyak daunnya, otomatis menghasilkan apa? Oksigen Ya, menghasilkan oksigen yang banyak Kalau menghasilkan oksigen yang banyak, apa akibatnya? Akibatnya kita bisa menghirup oksigen dengan segar Ya, banyak oksigennya Kemudian juga tanaman jambu itu gampang perawatannya Nah, perawatannya baunya banyak, lebat Dan kalau tepuk, baunya juga lumayan banyak Akhirnya saya senang menanam pohon jambu ini Dan juga dikasih pohon tidak begitu menghabiskan lahan Tidak memerlukan lahan yang luas Tidak dikasih pohon bisa Karena ini termasuk pohon cangkok Jadi, tanaman jambu ini cangkok Sehingga tidak perlu apa lahan yang begitu luas Bagaimana cara merawat tanaman jambu? Cara merawat tanaman jambu ya Seperti pada umumnya merawat tanaman yang lain Ya, sebetulnya merawat pohon jambu itu sangat mudah Karena tidak rumit Kayak tanaman-tanaman ini salepang hangret Terus kemudian anggur Itu menurut agak susah Kalau pohon jambu sangat mudah sekali Masa akan dapat sinar matahari yang cukup Dan perawatannya intinya ada empat hal Yang pertama itu kita perlu menyiram setiap hari Kita menyiram setiap hari supaya apa? Supaya tanamannya tidak layu Tidak mati, tidak kering Bisa tumuh dengan syukur Kemudian selain menurut kita perlu apa? Lalu pemupukan Pemupukan sangat diperlukan Supaya apa? Supaya nutrisi yang dibunjakan oleh tanaman itu Tercukupi, tertemui Sehingga kebumbuhannya tidak bisa maksimal Kemudian ada juga penyemprotan Kalau ada hamanya Biasanya kalau pohon jambu itu Hamanya apa? Ulat 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 itu yang bisa membuat pohon jambu rusak Atau ini tuannya juga rusak Makanya perlu kita adakan penyemprotan Terhadap hamanya Yang terakhir itu pembersihan gulma Gulma harus kita siangin Kita cabutin supaya tidak mengganggu media tanam Dari tanaman tersebut Ada yang perlu ditanyakan lagi? Apa suka-suka yang ibu alami saat melawat tanaman? Oh, kalau senangnya ya senang Karena tanaman itu banyak-banyak Seger Buahnya juga banyak Sehingga Memhasilkan oksigen banyak Sebagai tanaman peringan Sebenarnya kalau banyak ulatnya Selain mengganggu tanaman Kita juga akan merasa terganggu dengan pekerjaan terhadap kita Tapi bisa disiasati dengan Di semu Ada lagi yang perlu ditanyakan? Terima kasih ibu telah memberikan informasi yang banyak kebaya saya Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Demikian tadi wawancara saya dengan ibu Sofi Sampai ketemu lagi di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh